Kalau menurut gue ini justru malah jadi blunder lagi buat KPK karena gitu. Itu pesawat jet pribadi. Gak boleh tarik uang sewa. Ini kok KPK keterangannya lebih lengkap netizen gitu sama KPK. Betapa memang semakin kesini makin terlihat bahwa kita punya masalah darurat di pendidikan. Pangeran pulang juga bro. Pulang bro. Nomor maksudnya? Pangeran Gaisar. Setelah sebulan. Kemarin sih udah dari pekan lalu sih. Kalau gak salah ya gue catat dia udah nongol di PSI tuh kantornya. Iya nongol tapi kan belum klarifikasinya ngomong lah mesti kabur-kaburan. Kemarin kita datang ke KPK. Ya katanya klarifikasi lah. Gimana tuh bro setelah KPK? Tanggapan tuh. Ya buat apa ya. Selama satu bulan gitu. Hasil mengarang kok keluarnya cuma nebeng luang tuh. Kayaknya aja 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 gitu kan. Sampai capek ngarang sebulan gitu timnya. Bikin apa gitu. Kok tau-tau ya keluar cuma saya nebeng gitu. Nebeng. Nebeng udah gitu KPK sendiri yang bilang ya. Nebeng sama temen katanya searah kan. Nah temennya ini gak ada tapi. Gak ikut. Gak ikut. Nebeng. Ya mungkin mereka pikir kita IPK-nya 2,3 semua. Nah itu. Buat gue respons begini-beginilah yang membuat. Maksud gue gini ya. Ngeselin karena menganggap kita itu semua bodoh. Iya. Bodoh lah menurutnya. Dan kita ingat dulu gimana. Waktu Pak Jokowi itu masih. Pak Mulyono sekarang. Waktu itu masih Pak Jokowi. Waktu Pak Jokowi itu. Gubernur Jakarta apa? Apa Solo ya? Di Jakarta kalau gak salah. Yang Metallica datang. Kesini terus dia dikasih. Oh ya. Dia nyerahin ke KPK. Gitu lah. Beda Jakarta. Karena. Waktu itu kan. Kita ngeliat bahwa itu mencontohkan hal yang baik. Gratifikasi ya. Kita bisa maklum tapi hukum itu bukan soal maklum. Gak maklum. Ini soal kedisiplinan gitu ya. Kalau itu termasuk barang gratifikasi. Bisa dimasukkan barang gratifikasi. Dia ngelapor lah. Dikasih lah tuh. Bas sama. Kalau gak salah bas ya. Ke KPK. Padahal kan. Ya nilainya kalau untuk seorang kayak dia itu gak seberapa. Gitu loh bas itu. Justru kalau gak seberapa kalau langsung dibalikin. Sekarang pas udah jadi Pak Mulyono nih. Ribut tuh kali. Nah hal-hal yang. Nah kita ini kalau menurut gue ya. Kita ini kayak mau dibodoh-bodohi. Kita kemudian ditarik ke debat yang tidak substansial. Atau istilah. Mungkin kalau bisa diistilahkan debat semantik. Disuruh ngertiin pengertian kata gitu loh. Saya cuma nebeng gitu loh. Ini kan kayak kita tolong sekali. Menurut itu gimana? Ya kan gini ya. Kalau yang dibilang Pak Pahala. Pak Pahala ya kalau gak salah. Yang dari KPK kemarin yang ngomong tuh kan. Nah dia kan bilang kalau misalnya ini dimasukkan sebagai gratifikasi fasilitas. Maka yang dihitung hanya biaya tiketnya. Biaya tiket komersial. Biaya tiket komersial ke San Francisco itu katanya 90 jutaan. Padahal ya. Dia kan gak naik pesawat komersial. Naik pesawat jet pribadi. Kalau dihitungnya cuma tiket itu. Waktunya 90 juta. Dia pergi 4 orang katanya kan. Berarti 360 juta yang harus dikembalikan ke negara. Kalau keputusan KPK nanti hasilnya itu adalah fasilitas yang harus dikembalikan. Nah kalau untuk fasilitas ini aja udah ajaib bro. Kan karena gini loh. Biaya dari Gulfstream G650 itu ke San Francisco. Dari sini ke San Francisco itu 3 miliar lebih. Jadi kalau yang gue kalau gak salah bacat ya itu per jamnya 16.000 sampai 17.000 USD. Itu kalau 260 jutaan gitu. Per jam. Nah lalu tiba-tiba digantinya atau dikenakan kos biayanya cuma tiket komersialnya aja udah aja. Dan itu pula kita ditarik ke persoalan teknis. Sekali lagi bukan cuma Kaisang. Kayak KPK juga mau membodohi kita gitu loh. Cuma soal ngomongin teknis-teknis begituan. Kalau misalnya jadi kalau menurut gue ini justru malah jadi blunder lagi buat KPK. Karena gini loh itu pesawat jet pribadi. Gak boleh tarik uang sewa. Yaitu yang kedua bilangnya nebeng. Pertama yang ditembingin gak ikut. Yang kedua kok nebeng bayar. Nah ini udah udah makin gak jelas-makin gak jelas. Maka karena KPK menjawabnya soal teknis maka harusnya kita juga nih netizen juga akan harusnya mencecarnya juga soal teknis. Kayak misalnya oke dia memang katanya biayanya 90 juta. Oke ada bukti transfer kah kemana? Belinya dimana? Manifest penerbangannya ada gak? Bener gak 4 orang gitu kan? Karena itu kan kapasitasnya 19 plus 2 tuh. Goldstream itu. Dan 19 orang itu bener gak ada atau cuma 4 orang atau memang full. Nah itu kan kita gak ngerti. Gak ada manifestnya. Makanya kita harus kejar itu juga. Lalu yang berikutnya juga. Soal gue bingung aja nih bolak-balik ngomong. Baru nolak aja cengang-cengangnya saya bukan penjelenggara negara. Kenapa harus bolak-balik ulang-ulang itu? Itu kita bodohin lagi. Nah itu kalau begitu gitu. Itu kayak orang ya dari dalam rumah anak SD mau ujian dari dalam rumah udah ngapalin nih. Saya bukan penjelenggara negara, saya bukan penjelenggara negara. Jadi harus ngomong itu gitu. Jadi setiap-tiap detik ngomong gitu. Karena kita ngerti banget apa yang diomongin itu sangat berkurang belakang. Dia anak presiden, anak pas pampres, mobilnya juga mobil bukan mobil biasa, platnya, fasilitas negara. Karena gue kemarin baca tuh kebetulan kelihatan di Mecos kan ketika KPK kemudian ngasih pernyataan setelah ada ngobrol sama Kaisang gitu. Dengar pernyataan dengan Kaisang. Kemudian nah itu pun tonnya kan udah kayak ton KPK itu tonnya udah kayak juru bicaranya Kaisang. Terangin begini-begini. Dan dia kelihatan bingung sendiri loh. Dia bingung harus ngomong apa. Kementer netizen itu ada yang menurut gue cerdas sekali bilang. Ini kok KPK keterangannya lebih lengkap netizen gitu sama KPK. Ya itu dia. Netizen itu maksudnya gak semua orang ya. Tapi kita tahulah ada jurnalis misalnya yang bisa ngelacak ini pesawat yang dipakai oleh Kaisang ini serinya apa. Jet apa. Dan itu kemudian turun dimana aja. Rutenya gimana itu bisa dilacak. Bayangin aja bro. Itu kan berawal dari cuma postingan jendela. Ya kan. Si Erina tuh ngiseng. Bayangin cuma dari jendela bulat itu bisa kebuka semuanya. Kalau itu bukan jendela biasa dan sebagainya. Nah bayangin. Netizen bisa jauh lebih. Ya. Efektif daripada KPK gitu. Nah kedua soal ya itu tadi yang lu bilang. Apa soal akal-akalan bahwa ya saya kan bukan penyelenggara negara. Pertama. Udah banyak pelajaran. KPK sendiri kalau dirunut kasus-kasus yang dia tangani dan terbukti selama ini. Banyak banget yang masuknya bukan lewat penyelenggara negaranya. Tapi keluarga penyelenggara negara. Maria Dandila. Maria Dandila misalnya. Atau ya macam-macam. Banyak. Atas nama istri, atas nama pengoronakan. Ada politikus yang punya mobil mewah tapi atas nama sopirnya. Banyak banget. Makanya kan itu kan sebenernya udah jadi rahasia umum dan semua orang tahu. So how come KPK bisa ngomong kok seolah-olah orang Indonesia ini buta semua. Itu seolah-olah kayak gitu. Itu satu hal. Yang kedua, kita juga jangan lupa status kaisang sebagai pemimpin partai. Nah. Partai politik gitu. Nah itu kan dekat sekali gitu. Jadi aneh sekali kalau misalnya gak ada bau-bau ini nih konflik kepentingan kan. Nah makanya kadang-kadang ya banyak kalau kita lihat perdebatan di medsos itu kan kita selalu dibukan dimatikan. Apa ya loh. Dibalikin gitu dengan masalah ke pilpres lagi. Ini gagal move on di dasar ini pasukan 16, pasukan sakit hati, segala macem. Nah ini sebenarnya justru malam mereka lah yang gagal move on. Dia jangan lupa soal istilah lagi kan tadi tadi. Gitu jadi ini yang akhirnya membuat orang-orang yang tadinya mau bersuara jadi. Entahlah mungkin memang treatmentnya jadi dibikin capek sendiri. Gitu dibikin capek sendiri. Ini persoalan bahwa sensitivitas kita anjlok drastis gitu loh. Soal dalam hal soal etika publik dan keawasan terhadap. Ya kayak begini-begini tuh keluarga itu biasanya sangat awas tuh. Hati-hati ya keluarga begini. Jokowi sendiri dulu waktu masih belum dapat panggilan Mulyono mengingatkan. Hati-hati gitu kan soal pamer kemewahan, apa gaya hidup dan sebagainya. Hati-hati pejabat negara gitu kan. Sayangnya itu berlaku buat menteri dan pejabat negara, gak buat keluarga diam. Iya maksudnya, anjlok semua gitu loh. Sensitivitas kita, standar kita turun semuanya. Itu kan, iya. Karena kita dijjalinya oleh perdebatan-perdebatan kosong kayak gitu. Contoh kemarin waktu soal kasus MK yang meloloskan Gibran tahun lalu. Orang kemudian debat soal politik dinasti dan lain sebagainya. Tapi kan yang mesti dikelirkan dari awal pengertiannya itu gak serta-merta semua orang yang dipolitik kemudian dinasti gitu loh. Ada misalnya istilah standar itu ada politik dinasti, ada dinasti politik. Dinasti politik itu, itu misalnya orang satu keluarga yang terlibat di politik semua. Belum tentu semuanya penyelenggara negara gitu loh. Kayak contoh Bu Mega lah. Mega itu misalnya mantan presiden. Tapi tetap saja sekarang dia bukan penyelenggara-negara gitu loh. Keluarganya ada yang berpolitik, anaknya. Ya itu memang dinasti politik. Sama kayak John F. Kennedy. Keluarga Kennedy itu kan dinasti politik. Tapi apakah mereka memanfaatkan satu sama lain? Belum tentu. Eranya juga beda-beda. Sementara politik dinasti ya itu memang mau memanfaatkan kekuasaan untuk mengangkat keluarganya, orang-orang terdekatnya, dan lain sebagainya. Itulah yang akhirnya membuat, jadi masyarakat digiring, dibikin confusing memang. Iya. Dibikin bingung ya dengan segala, ya karena, lihat nggak lu kemarin ada yang posting tuh, buzzer katanya. 150 orang, satu tim gitu, kerja 24 jam, sehari 500 tweet. Nah, maksud gue gini, banyak komen-komen template yang mau di Twitter, mau di Malik, banyakkan komen-komen template gitu. Nah, sayangnya banyak sekali dari masyarakat kita, khususnya yang memang low educated ini bisa gampang terpengaruh dengan hal kayak gitu. Jadi yang didengar mereka adalah suara yang paling banyak mereka denger. Nah, itu salahnya gitu. Sementara, orang-orang yang punya wawasan baik, yang punya daya kritisi baik, ini kurang-kurang banget mendapatkan porsi untuk bersuara gitu. Padahal kita simple sederhana betulnya ya, bahwa fokus sama isunya, sama substansinya. Sebenarnya gini, kita bukannya, jadi ada-ada saya ada yang komen juga gitu, gue ada yang komen, lo ini banget sih, pokoknya cuma dilakukan Jokowi salah. Loh, bukan semua dilakukan Jokowi salah, yang dilakukan Pak Jokowi nggak ada yang bener. Iya, masalahnya itu. Bukannya salah kan, gue melihat, kenapa gue ngomong, karena menurut gue ini nggak bener. Iya. Nah, kenapa gue nggak ngomongin yang ini, ya karena ini bener. Jadi, maksud gue, ini kan kita masih-masih punya hak untuk bersuara sebagai masyarakat dalam sistem demokrasi kayak gini, bro. Gue setiap hari kerjaannya maling, nyolong terus. Lu komentar, maafi maling, gue. Setiap hari lu komentar, maling lagi, nyolong lagi. Ada orang yang negur lu, bro, lu jelek-jeleknya orang mulai dia omongin. Ya emang dia ngelakuin. Ini maling terus siap hari, gini-barang, coba gitu kan. Nah, jadi ya itulah ya, jadi maksud gue, gimana caranya sih? Gue sih berharap ya nantinya ke depan nih kita orang-orang yang punya, masih punya will untuk mengkritisi hal-hal yang baik demi kemajuan masyarakat. Dia punya porsi besar, punya supporting juga gitu. Banyak orang yang mau support, orang-orang yang mau mengkritisi atau mau berpikiran lebih luas lah. Itu yang gue harapin, karena ya gini, ini kan yang diserotipkan sama orang adalah bahwa buzzer-bazzeran gitu kan. Banyak-banyakan buzzer, ini buzzer RTL aja, buzzer Jokowi, buzzer ini segala macem. Sebenernya buzzer atau tidak kita akan bisa lihat dari konten yang dia bikin. Gimana tuh? Nah, kayak gini misalnya, kalau misalnya pada saat kita membuat satu, misalnya ada orang yang bikin konten ya, dengan tone yang sama, terus misalnya ya, misalnya memuji-muji Jokowi, terus segala macem, gitu. Nah, kita bisa lihat, gitu kan, bahwa kita bisa lihat yang diomongin ini dikomparasikan dengan apa yang kita tahu. Makanya kalau ada yang bilang misalnya gini, Bikin dong apa habitasi Jokowi, yaudah lu bikin, apa presennya Jokowi, ntar gue lihat. Gitu, gue bilang gitu kan. Karena gue nggak tahu presennya Jokowi. Kalau lu tahu, lu bikin. Gue ngomong gitu kan, temen gue ngomong gitu. Lu kenapa sih kok yang diomongin negatifnya Jokowi mulu? Gue ngomongin presennya Jokowi. Gue bilang, yaudah lu tahu presennya Jokowi apa, kebaikan Jokowi apa, lu bikin. Nah, nanti gue akan komparasikan dengan apa yang gue tahu. Bener nggak yang lu bikin itu sebuah prestasi atau bukan? Karena gue nggak, karena gue nggak tahu apakah itu prestasi atau bukan. Kayak misalnya apakah dengan jadinya Gibran sebagai wakil presiden itu prestasi buat lu? Gitu kan. Kalau buat gue kan nggak. Atau apa? Sekarang kebijakan jual pasir laut. Pasir laut. Jual lagi. Nah, ya setelah 20 tahun, dibilang itu hanya sedimen. Sedimen. Nah, sekarang gimana? Walaupun bentuknya pasir juga. Pasir juga. Lu bicara bedain nggak sedimen sama pasirnya? Bisa nggak orang ambil sedimennya doang tanpa pasirnya? Dan lu tahu nggak sedimen terbentuk dari mana? Nah, ini saja. Sekarang gini, itu kan artinya Pak Jokowi justru mengerti apa yang bisa dijual, bisa menghasilkan bagi bangsa kita. Lu salah. Dia mengerti bagaimana menjual kita, itu yang salah. Yang benar, bukan mengerti bagaimana menghasilkan uang buat kita. Karena lu tahu, sedimen itu, ini kan terbentuk dari pasir, dari tanah yang tidak rata, dari organisme laut, segala macam. Nah, kalau ini sudah dikerup, habis-habisan, makin lama pantai juga menyusul. Ya kan? Resiko pulau-pulau yang hilang akan banyak, lalu zona ekonomi eksklusif akan mundur. Belum ekosistem laut lah, hancur. Dan itu, nanti recovery-nya itu nggak cukup 10-20 tahun, beratus tahun. Ini nggak, yang dipikirin nggak kali? Kalau lu bilang kebijakan Jokowi itu keren, jangan lu bisa menjual pasir aja, bisa dia jual gitu. Makanya, kalau gua sih prinsipnya gini bro ya, kalau ada isu, pasti ada orang yang berusaha menarik perdebatan ke hal-hal receh. Betul. Tapi kalau kita fokus sama substansinya, substansinya apa sih? Kita lagi ngomongin politik itu soal, soal apa, isu publik, kepentingan publik. Nah, apa sih kepentingan publik yang paling penting dalam kasus Kaisang misalnya? Adalah soal potensi gratifikasi. Fokus aja di situ, mau dia ngomong nebeng kek, mau itu punya temannya kek, mau punya, mau apa, dia misalnya mau jalan ternyata di bandara kejeblok orang. Eh, mas Kaisang ya, saya punya jet nih. Tentu pakai nggak? Ketemu di HP. Yang jadi urusan, yang jadi urusan adalah potensi gratifikasinya atau, iya potensi gratifikasinya atau tabrakan kepentingannya itu terpenuhi atau enggak. Itu yang jadi. Iya. Karena gini, biar bagaimana, kita kan juga harus aware juga pemimpin kita ini kayak apa. Kayak misalnya soal fufufufafallah misalnya. Orang ngomong gini, nah itu kan udah begitu anonimus upload itu, langsung narasinya beda yang mereka bikin kan. Bahkan Prof. Jimny bilang, yaudahlah lupain aja 10 tahun yang lalu gitu. Prof. Jimny sekarang gampang berubah. Iya, mak. Gue bilang, loh ini kok gini loh, masalahnya bukan soal 10 tahun yang lalu, tapi dia ini jadi Wakil Presiden. Iya. Dan akan jadi Presiden kita. Dan itu bukan hal yang sepele gitu. Pertama, itu pelecehan. Iya, dan itu amoral banget. Iya, dan mau itu dilakukan kapanpun, pelecehan tetap pelecehan. Terus seksisme dan lain sebagainya lah. Tapi yang gue heran, kadang ya inilah, menteri hiburan kan ada. Kita punya menteri hiburan sekarang itu main kuminfo kan. Iya, yang kemarin sujud itu bukan? Anonya lagi dihituin. Iya, kemarin kan udah bilang, bro. Bilang ya, bukan kan punya gibran katanya. Terus punya siapa? Ya itu kita lagi lacak. Langsung malunya. Langsung malamnya di nonce langsung. Dan besoknya kan begini loh, masuknya gini. Keseng bilang, nebeng. Budiari bilang, karena dia lagi hamil besar, istrinya gak boleh dong naik angkutan. Ini aja udah gak kompak. Gimana sih? Briefingnya gak sama. Jadi, bukannya kita mau provokasi bahwa kita harus begini. Enggak, maksudnya gini loh. Kita harus punya tempat juga buat masyarakat untuk melihat berbagai macam sisi. Jadi maksudnya gini loh. Kayak misalnya, kalau masyarakat cuma melihat A saja, semua yang memuji soal Jokowi, masyarakat punya hak juga untuk melihat dengan kacamata yang lain. Nah, masalah masyarakat nanti memutuskan, oh yang ini beliakannya salah, itu terserah. Tapi, jangan sampai orang-orang yang berkeinginan untuk mengkritisi dengan wajar dan baik ke arah yang lebih baik, ini juga mendapatkan, apa ya, kayak masalah pressure lah, setelah macem lah, tekanan-tekanan, lalu membuat masyarakat jadi buta lagi. Nah, itu yang jadi soal. Kita, orang-orang biasa yang bayar pajak, yang jadi atasannya presiden, menggaji presiden, dan lain sebagainya, menggaji menteri-menteri itu, ngomong kritis sedikit di salahnya. Anda cuma bisanya mengutuk, Anda cuma bisanya nyanyi-nyir, gitu. Sementara orang menteri itu bisa setiap hari ngomong, ah dia emang lagi nggak boleh naik pangkutan umum. Bisa ngaco begitu setiap hari ngomongnya, gitu loh. Nggak apa-apa, tapi kalau kita nggak boleh, padahal kita yang gaji. Jadi memang penting sekali sih, gue. Jadi, betapa memang semakin kesini makin terlihat bahwa kita punya masalah darurat di pendidikan. Sangat-sangat soalan. Itu sangat terlihat. Sangat terlihat. Jadi, bagaimana pendidikan itu bisa masuk, bisa mencelakai ke segala aspek. Ya, politik, agama, sosial, budaya, itu semuanya berfokus di pendidikan. Tadi lagi rame tuh, ada, ada, dan ini memang gue pernah baca, kebetulan ada seorang peneliti yang meneliti soal pendidikan di Indonesia. Sepuluh tahun lalu dia nge-tweet, ngasih tulisan dia bahwa dalam bahasa Inggris itu kira-kira judulnya beginilah bahasa Indonesia-nya. Anak Indonesia itu, apa, anak Indonesia nggak, bahkan nggak ngeh betapa bodohnya mereka. Kalau lihat dari hasil pendidikan dan hasil tes dan lain sebagainya, itu sepuluh tahun lalu. Di bawah tulisannya dia tutup begini, saya nggak membayangkan bagaimana masa depan anak-anak Indonesia. Nah, sepuluh tahun kemudian terjadilah sekarang, masa depan mereka kayak begini. Contoh nih, misalnya contoh kecil, kebetulan ada tetangga rumah yang guru natif, natif dari luar negeri ngajar di sini. Jadi dia orang Maroko. Nah, dia ngajar di sekolah Indonesia di sini. Nah, dia heran, kenapa kok anak SD di Indonesia ini semuanya serba bingung. Hanya karena diganti pertanyaan, kayak misalnya, apa sih warna favorit kamu? Misalnya dia tanya gitu, biru. Nah, begitu pertanyaannya diganti, warna apa yang paling baik, yang paling bagus menurut kamu? Bingung. Jawabannya tetap kan sebenarnya sama. Sebenarnya jawabannya sama, tapi begitu pertanyaannya diganti, dia langsung bingung. Nah, ini cerminan dari bagaimana, bayangkan, orang Maroko yang baru ngajar di sini 2 bulan, udah bisa menyimpulkan bahwa Indonesia bermasalah dengan pendidikannya. Comprehension, pemahaman kita ya, terhadap teknis. Susah banget gitu. Jadi, bayangkan, cuma hanya diganti pertanyaan, udah bingung. Nah, ini kan cerminan, dan bagaimana politik juga dibilang, wah, seperti itu. Iya. Gitu loh. Gini, kayak misalnya, ya kita kemana-mana, enggak malah-lama jadi 2 jam. RK misalnya loh. Gue kesel banget sih dengan RK. Bukannya kesel gimana, kok program-program dia, kok seolah-olah gak ada punya pikiran buat mesejahterakan masyarakat gitu loh. Jadi, pikirannya cuma ya asik-asikan doang gitu loh. Jadi, dianggut itu disediain. Modul curhat, segala macam. Terus kemarin dia ngomongin JIS, katanya, yaudah nanti kita bikin stadion baru. Lu pikir segampang gitu bikin stadion baru. Ibarat gini, gue punya toilet, pintunya rusak. Ya, kita-kita bikin toilet baru gitu. Yang penting seleng aja gitu loh. Tapi, enggak mikir gimana memperbaiki yang rusaknya. Semoga setelah ini ada berita-berita yang lebih menarik lah. Lebih optimis lah buat kita. Kita enggak dibodoh-bodohin lagi. Politik enggak norak kayak begini lagi dan lain-bagainya gitu lah. Ya, gue sih benar-benar teman-teman yang masih mau bersuara itu bisa aktif. Jangan takut lah. Jangan merasa kok kita jadi minoritas gitu ya. Kita di tengah orang-orang yang begitu banyak ngomongin. A kalau kita ngomongin, B tidak. Gue sih merasa bahwa selama yang gue yakin ngomongin ini benar dan ini sesuai dengan apa yang gue pikirin, ya gue akan ngomongin. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa membuat orang-orang bisa mendengarkan ini gitu. Oke, bro. Bro, ini gue ada janji. Ntar lagi mau nebeng jatemen. Iya, iya. Tunggu di hal terdepan tuh kayaknya. 30 menit. Sudah dulu ya. Thank you, bro. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.